selamat menikmati 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 $10 ya kalau bisa kalian perbulannya itu bisa $50 atau mungkin kalau channelnya sudah terkenal seperti artis-artis ya youtuber yang terkenal itu mungkin satu bulan bisa $500 gitu ya langsung bisa gajian dari adsense kalau yang pemula seperti saya ini atau kalian yang baru bikin itu channel sama YouTube dan punya adsense nya baru apalagi belum digaji ya misalnya belum pernah merasakan gajian dari adsense atau dari YouTube ya mungkin kalau bertanya kenapa masih sudah bertambah gitu ya mungkin ya solusinya kalian harus bisa membuat video yang semenarik mungkin agar viewer dan iklannya itu itu tambah banyak ya perbulannya itu jadi tiap bulan bisa gajian kalau bisa kalau enggak ya mungkin akan dikalkulasikan atau diakumulasikan bulan depannya mencapai $10 ambang pembayarannya jadi bisa tapi di sini gitu ya kalau ini kan mencapai harus 100% ambang pembayaran yang mencapai jumlah minimal yang yang kalian bentukkan ya saya ini setuju 1 juta 300 ya mungkin gitu ya solusinya membuat kalian yang masih bingung gitu kenapa dari 1 sampai 31 Mei sampai tanggal 130 Juni dan 1 sampai 13 Juli itu masih tetapi tetap segini berarti ini yang saya juga belum mencapai $10 mungkin bulan berikutnya sudah mencapai $10 dan bisa nampil di dashboard Google Adsense dan persennya persenannya itu bertambah ya mungkin bisa 10% atau 15% ya mungkin gitu ya penjelasannya bisa kalian pahami atau kurang paham bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini ya ya jangan lupa di klik tombol subscribe share dan like semoga bermanfaat penjelasannya tips dan serinya dari saya ya kenapa sih penghasilan dari YouTube studio video bertambah dari YouTube studio dollar itu pertama tapi ke adsense tidak masuk dan tetap seperti awal-awal bulan kalian dibayarkan ya misalnya ini akan saya seperti ini ya mungkin gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat